Polisi tengah membidik seseorang yang diduga pelaku peledakan Mall Alam Sutra. Rabu Sore, polisi menggerebek rumah terduga pelaku pengeboman. Polisi mengamankan sebuah bom yang siap diledakan dan sejumlah bahan baku membuat bom. Tim Gegana Polda Metro Jaya, Rabu Sore, menggerebek sebuah rumah di Komplek Banten Indah Permai di Serang, Banten. Penggerebekan terkait meledaknya bom di Mall Alam Sutra, Tanggerang, Rabu Siang. Rumah yang berada di blok C9 nomor 2 tersebut diketahui merupakan rumah terduga pelaku bernama Leo. Saat penggerebekan, di dalam rumah terdapat tiga orang perempuan dan seorang anak kecil. Dari dalam rumah, petugas mengamankan sebuah bom rakitan yang siap diledakan. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah bahan baku yang akan digunakan untuk membuat bom. Dan betul, setelah tadi dilakukan sterilisasi oleh Gegana, kemudian dilakukan penggeledahan oleh J-Bom, ditemukan satu bahan peledak aktif. Sekarang sedang, ya, rangkaiannya sudah siap untuk diledakan dengan bentuknya sama dengan bentuk bahan peledak. Dua yang ditemukan tidak meledak di dalam sutra dan dua yang sudah meledak. Ya, dua sebelumnya. Jadi kita ada empat tempat kejadian perkara. Warga sekitar tidak begitu mengenal pelaku. Menurut sejumlah warga, penghuni rumah jarang bersosialisasi dengan warga. Kalau asli suaminya saya nggak tahu yang pasti. Cuma kalau istrinya sih katanya dari Lampung. Jadi bapaknya sering keluar apa? Jarang ada di rumah. Kalau pulang dua hari sekali. Kalau pulang kerjanya apa? Katanya sih di Tanggerang ya? Kerjanya apa? Nggak tahu kalau kerjanya apa. Aktifitasnya nggak tahu. Hingga Rabu malam belum diketahui apakah perakitan bom yang meledak di Mall Alam Sutra dan bom yang ditemukan di dalam rumah dilakukan di rumah tersebut atau di lokasi lain. Iman Santosa melaporkan untuk NET.